Hello everyone, this is Podma Pesah and here you go! Podma Pesah adalah singkatan dari podcast Akma Pesah yang merupakan program bekerja dari devisi Kominfo, Himapo, Akma Pesah, Sekolah Vokasi, IPB Kali ini, Podma Pesah kembali dengan tema perkuliahan yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya loh Nah, ngomong-ngomong tentang dunia perkuliahan, kayaknya kurang lengkap deh kalau kuliah cuma sebatas kuliah, bener gak? Biar asik dan nambah pengalaman, kita bisa mengikuti organisasi nih Jadi, tema Podma Pesah kita kali ini bakal membahas tips masuk organisasi Jalankan visi dan misi berjuang penuh semangat Majukan perekonomian bangsa Oh 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 Hi Akma Pesah Oke, hari ini kita gak akan sendiri ya tapi kita bakal kedatangan temu spesial nih Bada penasaran kan? Rasanya gak lengkap deh kalau episode yang lalu, kita kan kedatangan ketua Himapo Akma Pesah ya Nah, sekarang gimana kalau kita ngobrol-ngobrol bareng Sama Wakil Ketua Himafo Akma Pesah Kita panggil aja yuk Halo Kak Ira Halo Fadla, halo semuanya para pendengar Podma Pesah Nama aku Ira Nurhaliza dari Manajemen Agribisnis Angkatan 55, salam kenal Halo Kak Ira, selamat datang di Podma Pesah ya Iya, terima kasih atas sambutannya Jadi gini Kak, Podma Pesah kali ini tuh Bakal membahas tentang tips masuk organisasi Nah, mungkin bagi Kak Ira sendiri Organisasi tuh udah gak asing ya Kak ya Apalagi sekarang diamanahin untuk Menjabat menjadi Wakil Ketua Himafo Akma Pesah Oke deh, kita langsung aja ke bincang-bincangnya Yang ngobrol-ngobrolnya Aku tuh sebenernya kepo loh Kak Apa sih organisasi di mata Kakak sendiri Dan alasan Kakak mulai masuk organisasi itu Karena apa sih Kak? Oke, jadi organisasi ya Kalau bagi aku sendiri Organisasi itu kayak rumah kedua sih Apalagi aku anak kerantawan Jadi selain keluarga di rumah Aku kayak punya keluarga kedua gitu Terus juga organisasi itu tempat aku untuk keluar dari zona nyaman Belajar banyak hal yang sebelumnya aku gak tau Dan juga sebagai tempat untuk aku menemukan jati diri aku sendiri gitu sih Terus kalau ngomongin alasan kenapa dulu mikir buat join organisasi Khususnya Akma Pesah Akma Pesah tercinta kita Aku mau cerita dikit Jadi dulu pas Mabah Aku belum kepikiran Mau jadi kupu-kupu Apa jadi kura-kura nih Tapi setelah liat kakak-kakak yang aktif banget di kampus Aku jadi pengen ikutan kayak gitu Pengen tau juga sebenernya Organisasi kemahasiswaan di IPB itu kayak apa sih Dan setelah ada open recruitment Akma Pesah Tahun itu Tahun 2018 Aku jadi punya visi sendiri sih Kenapa jadi beneran ikut Dan kebetulan waktu itu banyak banget temen-temen aku yang excited juga Untuk ikutan Akma Pesah Karena kan jadi mahasiswa Gak bisa cuma duduk di kelas ya Belajar teori Karena aku juga mikirin Aku harus jadi calon pemimpin Yang punya wawasan luas Punya keterampilan Bangun mental yang kuat Dan berperan aktif di kampusku Supaya apa yang aku lakukan ini Bisa bermanfaat Gak cuma untuk diraku sendiri Tapi juga buat orang lain Lagian hal-hal yang kayak gini tuh kan Gak ada diajarin dalam kurikulum normatif di kelas Makanya aku memutuskan waktu itu Untuk gabung ke Akma Pesah Kayak gitu sih, Pat Wah, keren banget ya Ternyata organisasi di mata kak Ira tuh Aku gak sampai sono gitu Gak kepikiran Nah, kan selama mengikuti organisasi tuh Gak selamanya seneng ya, kak ya Nah, apa sih kak suka duka Selama mengikuti organisasi versi kak Ira sendiri Oke Suka duka Kalo ngomongin suka duka ini sebenernya Kalo dukanya ya Dukanya tuh bisa dihitung Paling sama kayak yang Temen-temen organisasi lain rasakan Kayak danusan gak laku Terus waktunya harus kebagi-bagi Cuman kan dari sana kita bisa belajar ya Jadi bisa ambil sisi positifnya Kalo misalkan ngomongin Ngomongin sukanya Kayaknya lebih banyakkan sukanya Daripada dukanya Karena Yang aku rasain Dari awal kenal Akma Pesah Sampai sekarang itu banyak banget Dan yang paling utama banget itu Aku sampe bisa ketemu sama diri aku Yang sebenernya kayak apa Baik dan buruknya Bayangin Aku juga banyak belajar dari Temen-temen dalam kabinet Terus mencobain itu Yang waktu SMA tuh Gak aku bayangkan sama sekali Beneran Gak ada kepikiran gitu Mau kayak gini Mau kayak gitu Gak ada Tapi pas di organisasi Di Akma Pesah Kebayang gitu Mau ngapain Dan semenyenangkan itu Ikut organisasi temen-temen Terlebih sekarang Aku bersyukur banget Masih bisa jadi bagian Dalam kabinet Glora Cita Terus di BPH juga Ketemu kakak-kakak alumni Yang menginspirasi Terus temen-temen 55-56 Yang udah kayak Kayak keluarga sendiri lah Bahkan sekarang aku gak sambar juga nih Mau ketemu sama 57 Yang semangatnya luar biasa Wow Keren-keren Iya nih ya Kita juga kan Tahun ini kedatangan Maba 57 Ya ditunggu banget ya Ya kak ya Ditunggu banget ya Akma Pesah Hayu-hayu Berarti Suka duka mengikuti organisasi Itu emang tergantung Dari kitanya sendiri ya kak Kalau kita yang mikir positif Ya pasti Kebawa enjoy gitu ya Harus sih Segala sesuatu yang Kayak dukanya tadi itu Ambil aja sisi positifnya Jangan terlalu dipikirin Negatifnya Bener-bener banget Nah Ini kak Kan Kalau mengikuti organisasi itu Di dunia pekuliahan Pasti kita bakal Mikirnya gak akan Kepegang lah Kuliah Banyak tugas Atau apa Gitu kan ya Nah Cara membagi Waktu kuliah Dan berorganisasinya Itu gimana sih kak? Kalau cara Cara membagi waktu Ini menurut aku ya Aku rasa semua orang Mungkin punya caranya Masing-masing Cuman kalau misalkan Kalian pengen Lihat bagaimana aku Membagi waktu itu Cara membaginya Yang pertama itu Dan mutlak Yang pertama itu Harus ketahui dulu Pertama itu Harus ketahui dulu Prioritas kita itu Yang mana Apakah kuliah Atau organisasi Terus kedua Batas diri kita sendiri Dan yang terakhir itu Waktu Kalau prioritas teman-teman itu Kuliah Yaudah Selesain dulu prioritas ini Tapi ingat lagi Bahwasannya Kita juga punya tanggung jawab Di organisasi Dan masalahnya Tanggung jawab ini Gak cuman ke diri kita Tapi juga ke teman-teman kita Kalau ada rapat malam Tapi ada tugas juga Ya dicicil tugasnya Sebelum rapat Biar nanti Pas rapat itu Bisa enjoy Lagi juga ini tuh Bisa berdampak baik tau Untuk Kebiasaan kita Supaya gak jadi Mahasiswa yang menunda-nunda Tugas Dari Dosen-dosennya Karena aku juga Apa ya Mikirnya gini Semua Teman-teman yang Mungkin denger ini Punya caranya masing-masing Yang penting Waktunya itu Yang diatur Dan ketahui Batas diri Kalian sampai mana Biar tetap bisa istirahat juga Gitu ya Jadi Sebenernya Tergantung dari kita Memanage ya kak ya Iya betul banget Nah makanya Jangan pada Ragu nih Kalau mau ikut organisasi Takut kuliah Gak kepegang Semuanya itu Semuanya di dalam diri kita ya gak kak Bener banget kak doa Seratus Oke deh kak Ke pertanyaan selanjutnya Perubahan apa aja nih Yang kakak rasakan Sebelum dan setelah Mengikuti organisasi Nah apakah dampaknya itu Baik buat kakak Atau malas baliknya Sangat baik Dampaknya malahan Nih ya Aku dulu tuh Lumayan susah Untuk ngatur waktu Karena tadi Aku gak mengatur prioritas aku Dan hal yang Berasa banget Dampaknya itu adalah Aku jadi orang yang bisa Bermanfaat buat sekitar aku Buat temen Buat masyarakat Bahkan diri aku sendiri Terus aku ngerasa kayak Mentalku jadi lebih kuat sih Untuk ngadepin tantangan-tantangan Di luar sana Karena udah Kayak Kebiasaan Suasana di organisasi ya Terus juga aku Jadi lebih mau berpendapat Di depan orang-orang Gak malu-malu Kayak mabah-mabah Jaman-jaman aku mabah Terus bisa dengerin orang lain juga Itu menyenangkan banget Sebenernya mendengarkan orang lain Dan punya banyak relasi Gak cuman di MAB aja Tapi ke AKN MNI Bahkan prodi-prodi Di luar himpunan pun Aku jadi punya temen Asik kan kak ikut organisasi Mantap Emang berguna banget Buat kita kerja juga ya kak ya Iya betul banget Wah nih Karena kita Kedatangan Mabah 57 nih ya kak ya Atau Buat temen-temen kita Yang di luar sana nih Boleh dong Kasih tips dan supportnya Buat temen-temen Atau mabah Kayak yang mau ikutan organisasi Tips dari aku Gak banyak Cuman dua aja Terus 98 tips lainnya Temukan dari diri Temukan dari diri kalian sendiri Dan yang pertama itu adalah Niat Yang kedua itu adalah Eksekusi Jangan niat aja Atau eksekusi aja Gak bisa kayak gitu temen-temen Jangan pernah kayak gitu Dalam hal apapun Dan diinget lagi Sekarang kan udah jadi mahasiswa Jangan sampai Waktu yang ada ini tuh Gak dimanfaatkan Belajar lagi deh Banyak hal Selagi bisa Kalau gak sekarang Kapan lagi coba Kita nih Calon pemimpin bangsa loh Yang harus Mau belajar aktif Biar nantinya bisa bermanfaat Biar nantinya bisa bermanfaat Untuk negeri Semangat Semangat terus deh Pokoknya untuk Mengaktualisasi diri kalian Dan Akma Pesah ada Untuk kalian menuangkan Aktualisasi diri kalian ini Jadi Jangan ditunda Dan ayo gabung sama aku Sama Fadla Sama temen-temen di Akma Pesah yang lainnya Wow Ditunggu ya Ditunggu Ditunggu Kini kak Pertanyaan terakhir ya Pesan untuk generasi selanjutnya Agar mereka itu mampu loh Bertahan di suatu organisasi Apa dong kak? Pesan dari aku Ini sebenernya aku mau ngingetin aja Amanah Gak pernah salah memilih pundak Temen-temen Kalian ada di suatu posisi itu Nanti Artinya ada banyak orang Yang percaya sama kalian Jangan sampai Bikin mereka Merasa salah Udah memilih Untuk percaya sama kalian Anggap sama Pesah ini Apa ya Rumah Dan tempat kalian Untuk belajar banyak hal Terus jangan ngeluh Karena kamu gak sendirian loh Kita sama Pesah Satu keluarga Kalau capek Bilang Jangan hilang Itu kata-kata cutting Siapa loh pak Yang ngomongnya gitu Karena aku percaya Kalian tuh bisa kok Memang gak semua hal akan mudah Nantinya Tapi ya emang itu resiko Kalau kita mau jadi orang yang bertanggung jawab Semoga Apa yang aku bilang ini Bisa kalian inget ya Semangat Gan bate Fighting Fighting Aku agak kerasa ya kak Ternyata kita Ngobrol-ngobrol aja Udah Lumayan ya Waktinya Oke deh kak Karena Waktinya terbatas Dan mungkin Udah Segini aja kali ya Oke kak Terima kasih ya kak Udah mau Ngobrol-ngobrol Buat Podma Pesah Dan Semoga Kedepannya Dimudahkan segala jalannya Amin Amin Terima kasih juga Sudah mengundang saya Oke Thank you for listening Podma Pesah See you the next episode Dan Jangan lupa follow instagram kita ya Di At Akmapesa IPB Akmapesa The real number one Di Akmapesa Kita bersama Mengapa cita Di Akmapesa Kita berkarya Raih prestasi Di Akmapesa Kita saudara Satu keluarga Di Akmapesa Diploma IPB Ayo semua Mahasiswa akutansi MAB dan EMEI Kitalah generasi Penderus bangsa Jalankan visi dan misi Berjuang penuh semangat Majukan perekonomian bangsa Di Akhmapesa Di Akhmapesa kita bersama Menggapai cita Di Akhmapesa kita berkarya Raih prestasi Di Akhmapesa kita saudara Satu keluarga Di Akhmapesa diploma IPB Ayo semua Bahasiswa akutansi MAP dan EMRI Kitalah generasi penerus bangsa Jalan tan visi dan misi berjuang penuh semangat Majukan perekonomian bangsa Oh, 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 oh Oh,oh, oh, 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 oh Dunya plak 50aa Hanya di sini Hanya di sini Hanya di Duyur me RMB Dia cuma pisau Dia cuma pisau Hanya disini Dia cuma pisau Dia cuma pisau